Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat peta dimanapun kalian berada saat ini saya sedang berada di lahan jagung di desa kelempang dengan ruas hamparan kurang lebih sekitar satu hektar ada di sebelah sana hari ini saya akan melakukan monitoring serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT khususnya serangan ulat gerayak plukipeda atau spodoptera plukipeda dimana hama ini merupakan hama utama pada tanaman jagung mengapa dia disebut sebagai hama utama karena hama ini telah muncul sejak dari tanaman berumur sampai 14 hari dari umur tanaman 14 hari sampai ke mendekati masa generatif Baiklah langsung saja kita melakukan pemeriksaan please follow me ini kondisi tanaman jagungnya guys sepertinya untuk dipetak sebelah sini tanaman jagungnya itu mengalami pertumbuhan yang tidak merata dan hal itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang mulai dari PH tanah sampai dengan unsur apa yang kurang di lahan ini ini guys ya Nah di sebelah sana ada petani ini yang sedang menggarap saat menggarap lahannya nanti akan kita tanya ke situ oke kita cek nah guys ini ada contoh dari telur ulat gerayak plukipeda tadi seperti kita jelaskan lagi di mana ulat gerayak plukipeda atau UGF ini merupakan hama utama pada tanaman jagung dan kehadiran dari hama utama ini perlu diwaspadai sejak dari masa awal tanam karena hama ini menyerang ke titik tumbuh tanaman itu sendiri yang jika serangannya itu tidak dikendalikan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang bisa mengakibatkan eh kematian coba kita cek apakah ini sudah menetas atau belum ini sudah berwarna kehitaman ternyata ini belum menetas guys warnanya sudah kehitam-hitaman kemungkinan besok atau sore nanti atau malam nanti dia akan menetas karena eh stadia telur ini tidak berlangsung lama berdasarkan literatur yang saya baca stadia telur dari ulat gerayak plukipeda itu adalah tiga hari setelah diletakkan oleh nengat atau imagonya oke kita lanjut lagi oke guys itu ada beberapa tanaman yang menunjukkan gejala terserang ulat gerayak plukipeda coba kita lihat terlihat inilah seperti yang saya jelaskan tadi eh serangan ulat gerayak yang menyerang langsung di titik tumbuh tanaman coba kita periksa apakah terdapat ulatnya atau tidak nah ini terdapat seperti serbuk gergaji coba lihat guys ini adalah ulat gerayak plukipeda yang menyerang tanaman jagung sepertinya ulat ini masih instar satu atau instar dua dan ini adalah gejala serangannya ini adalah gejala serangannya terdapat serbuk seperti seperti serbuk gergaji dan dia langsung menyerang ke bagian daun muda atau titik tumbuh tanaman ini juga dan ini larva larva yang menyerang kelihatan gas ya mengapa hama ini disebut sebagai hama utama atau hama penting pada tanaman jagung berdasarkan hasil temuan hasil monitoring tadi guys saya menyimpulkan kalau lahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilakukan monitoring terhadap perkembangan hama dan penyakitnya khususnya serangan ulat gerayak plukipeda mengapa demikian kesimpulan ini diambil berdasarkan banyaknya kelompok telur yang ditemukan di lahan ini dan kelompok telur ini dipastikan akan menetes kalau misalkan tidak tidak dikutip atau tidak dimakan oleh predator dan masa menetesnya itu setelah diletakkan oleh imago itu tidak berapa lama hanya memakan waktu tiga hari setelah menetes maka dia akan menjadi larva instar muda nah larva ini sebelum menjadi pupa itu memakan waktu memakan waktu sekitar 14 hari dengan mengalami proses pergantian kulit selama 6 kali kemudian masa pupa itu sekitar 10 hari sebelum akhirnya menjadi imago jadi untuk 1 kali musim tanam tanaman jagung khususnya jagung manis yang berkisar sekitar 75 hari itu ulat gerayak plukipeda itu bisa menyelesaikan 2 kali siklus hidup dalam 1 kali musim tanam dengan imago bisa menghasilkan seribu telur selama hidupnya itulah mengapa kita perlu melakukan monitoring terhadap serangan hama dan memberikan rekomendasi kepada petani bagaimana dan teknik cara pengendaliannya berbagai kasus yang kami temui selaku petugas lapangan adalah kesalahan aplikasi dari penggunaan insektisida baik itu cara aplikasi maupun bahan aktifnya jadi itulah mengapa kami perlu memberikan informasi dan melakukan pendampingan terhadap petani mengenai pentingnya melakukan monitoring untuk serangan OPT untuk intensitas serangan dari OKF sendiri masih tergolong aman masih belum terlalu merusak karena larva yang ditemukan itu masih di beberapa tempat masih banyak telur yang belum menetas sehingga perlu kita gagal gagalkan penetasannya itu dengan cara melakukan pemutipan langsung dan lain-lain selain itu kita perlu juga memasang light trap atau perangkap cahaya untuk mendeteksi keberadaan mengat satu atau dua mengat saja berarti kita telah menggagalkan proses perteluran dari serangga itu sekitar 1000 sampai 2000 bubir oke itu saja laporan dari saya terima kasih banyak atas perhatiannya thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati